Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV Kali ini kita akan membahas tentang kenapa air kolam berbusa Serta bagaimana cara mengatasinya Namun sebelum kita masuk ke pembahasan Silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Like dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mereka juga tahu akan informasi yang kita berikan Baiklah teman-teman Mungkin banyak yang bertanya khususnya kita yang masih pemula dalam mengelola kolam Terutama kolam terpal atau beton Mengapa kolam kita berbusa atau berbuih Kita pasti bingungkan Berbahayakah atau hal biasa Dan bisa kita abaikan Jawabannya disini teman-teman Kondisi air kolam berbusa atau berbuih harus menjadi perhatian bagi kita Air yang berbuih adalah indikator bahwa si air sedang tidak baik-baik saja Mungkin dia sedang merana dan terjadi masalah dalam dirinya Air yang bermasalah tentunya akan menyebabkan masalah pada ikan kita pula Bahkan bisa menyebabkan kematian Jadi kita perlu mengantisipasinya dengan baik Ada beberapa penyebab mengapa air kolam berbuih Di antaranya adalah Kemungkinan pertama air kolam menjadi berbusa Karena terjadi peningkatan kadar gas CO2 Dan banyak plankton yang mati Selain air yang berbusa Kondisi ini biasanya juga menyebabkan air kolam menjadi keruh dan pekat Kemungkinan kedua munculnya busa pada kolam Yang dikarenakan tingginya kadar organik terlalut dalam air Bahkan organik ini bisa berasal dari sisa kotoran ikan yang tidak terurai Serta sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan Jadi teman-teman kalau memberi makan ikan itu harus secukupnya Jangan sampai ada yang tersisa Sehingga akan menimbulkan masalah bagi ikan kita Kemungkinan ketiga penyebab air kolam berbusa adalah Fenomena ledakan alga Atau biasa disebut dengan algae blooming Kondisi ini terjadi karena proses pemupukan yang berlebihan Atau overdosis penggunaan katalis plankton Hal ini menyebabkan populasi alga menjadi tidak terkontrol Selain munculnya busa Ledakan alga ini juga menyebabkan air kolam menjadi pekat Kemungkinan yang keempat adalah Perubahan suhu air yang signifikan Sehingga menimbulkan banyak karbon dioksida Dan keasaman air kolam yang meningkat Dan kemungkinan yang kelima adalah Perlakuan penggaraman yang berlebihan Lalu bagaimana cara mengatasinya Simak baik-baik videonya dengan di skip Biar kita mengetahui Apa yang kita informasikan Untuk permasalahan pertama Kita bisa membuka saluran air kolam Dan membuang air sebanyak kurang lebih 30% Lalu isi kembali kolam dengan air yang baru Ingat Untuk menggunakan air yang baik untuk perkembangan ikan Seperti air sumur atau air sumur bor Jangan menggunakan air PDAM Langsung diaplikasikan pada kolam Karena air PDAM itu mengandung beberapa unsur kimia Seperti kaporit yang tidak baik untuk perkembangan ikan Bahkan bisa menimbulkan kematian Untuk permasalahan yang kedua Selain mengganti air 30% Seperti yang dilakukan pada pengaplikasian masalah pertama Kita juga bisa menambahkan cairan probiotik dan molasses ke dalam kolam Lalu bagaimana caranya Untuk menambahkan probiotik dan molasses ke dalam kolam Nonton pada video saya yang lain Untuk permasalahan yang ketiga Selain mengganti air 30% Seperti yang sebelumnya Puasakan ikan selama satu hari terlebih dahulu Supaya ikan memakan alga yang ada Dan usahakan airator terus menyala Dan apabila Anda tidak memakai airator Tambahkan air sedikit demi sedikit Secara terus menerus Juga perlu diperhatikan untuk tidak melakukan pemupukan yang berlebihan Lalu untuk permasalahan yang keempat Selain mengganti air 30% Kita bisa melakukan penggaraman pada air kolam Itu diaplikasikan apabila turun hujan Jadi bagi teman-teman Yang membuat kolam Pas di bawah cucuran atap Silahkan untuk menghalanginya Dengan menggunakan Paranet atau waring Jadi air yang masuk itu tidak langsung menimbulkan percikan Sehingga bisa mengurangi kadar oksigen terlarut Sehingga air tidak akan menjadi asam atau bahkan basah Dan untuk permasalahan yang kelima ini adalah Permasalahan yang timbul dari solusi yang keempat Solusinya adalah Selain mengganti air Lakukan peningkatan kadar oksigen Dengan cara aerasi Atau membuat percikan air di dalam kolam Dengan cara menambah air sedikit-sedikit secara terus menerus Nah teman-teman Demikianlah pengalaman yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Perlakuan Ingat Perlakuan pada pengaplikasian masing-masing Daerah itu berbeda Tergantung dengan kondisi alam dan air Pada tempat kalian masing-masing ya Terima kasih atas atensinya Dan sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like dan share ke tetangga Apabila teman-teman punya pengalaman Silahkan komen di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih